Buat kamu yang belum mengetahui manfaat akar alang-alang untuk kesehatan, jangan dianggap sepele. Sebab jenis tumbuhan alang-alang yang biasa tumbuh dengan liar dimana saja, sering dianggap sebagai tumbuhan atau tanaman pengganggu. Ya, tumbuhan ini mampu menyebar dengan cepat dengan akar yang menjalar kemana saja. Selain itu, alang-alang juga dapat mengganggu ekosistem yang tumbuh di sekelilingnya. Namun ternyata dibalik itu semua manfaat akar alang-alang ini sangat baik untuk kesehatan lho dan bisa menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Inilah manfaat akar alang-alang untuk kesehatan tumbuh. Bisa melancarkan buang air kecil Buang air kecil yang tidak lancar kerap menjadi masalah bagi sebagian orang. Biasanya diawali dengan keluhan rasa sakit di wilayah kemaluan. Cara mengatasinya bisa dengan akar alang-alang ini yang dicampur dengan gula batu kemudian diseduh. Kemudian bisa diminum airnya dengan teratur dengan begitu buang air kecil bisa lancar. Mengatasi gejala kencing batu Penyebab kencing batu biasanya adalah adanya endapan kalsium yang terjadi di dalam kanung kemi. Hal itu juga akan membuat buang air kecil menjadi tidak lancar dan disertai dengan rasa sakit. Akar alang-alang ini ampuh dalam menggempur kencing batu yang lama-kelamaan batunya akan hancur dan keluar melalui air seni. Mengatasi hipertensi dan tekanan darah tinggi Penyebab dari tekanan darah tinggi biasanya adalah lemak yang mengendap. Jika kamu mengalami hipertensi ini maka kamu bisa mengusumsi akar alang-alang bagian sarinya dengan cara yang teratur dan efektif. Mengobati radang paru-paru Paru-paru merupakan salah satu organ vital untuk manusia. Karena paru-paru membantu manusia untuk bernafas, bagian organ tubuh tersebut juga rentan terkena masalah. Misalnya terjadi peradangan pada paru-paru tersebut. Kamu juga bisa mengatasi hal ini dengan menggunakan akar alang-alang. Mengobati penyakit asma Sama dengan penyakit paru-paru, asma juga bisa diatasi dengan akar alang-alang. Kamu bisa menggunakan rebusan air akar alang-alang tersebut dan meminum air rebusannya dengan rutin. Mengobati keputihan pada wanita Masalah keputihan sering terjadi pada wanita yang bila dibiarkan bisa menjadi berbahaya. Kamu juga bisa merebus akar alang-alang yang dicampur dengan daun papaya dan pula sari. Air rebusannya bisa diminum setiap pagi dan malam hari. Mengobati mimisan dan hepatitis Salah satu tanaman herbal yang bisa mengobati mimisan adalah akar alang-alang. Obat tradisional yang satu ini juga mampu mengatasi hepatitis dengan meminum sari dari air rebusannya dengan teratur. Meskipun memiliki banyak manfaat untuk kesehatan, namun untuk jumlah konsumsi yang aman, kamu harus tetap dianjurkan untuk berkonsultasi dengan ahli gizi mengenai akar alang-alang ini. Dengan begitu manfaat akar alang-alang ini bisa dirasakan dengan maksimal dan aman untuk tubuh. Nah itu dia manfaat akar alang-alang untuk kesehatan. Setelah menonton video ini jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel Indonesia ya untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Terima kasih telah menonton!